Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu. Balik lagi di Danu Vlog di Modif Aila. Gue mau service Daihatsu Aila di dealer resminya Daihatsu. Nah ini pukul 10 pagi, jadi gue pengen coba service di dealernya resmi langsung, pengen update data pemilik, dan pengen lihat recap servicenya gimana. Service di Daihatsu Kalimalang di Bekasi, lebih tepatnya di Kalimalang nih. Dan dia harus booking dulu, jadi hamin 1 gue udah booking kemarin, dan gue dapet jam segini. Ini gue tentuin sendiri sih jamnya. Nah ini gue langsung ngotew aja ke sana. Dimana service Daihatsu Aila di Bekasi. Nah ini gue isi pom bensin dulu di Kalimalang, pinggir jalan. Nah ini ada kayak estimasi perbaikan kendaraannya nih. Jadi hamin 1 pas booking, dijelasin tuh apa aja yang mau diservice dan biayanya kira-kira. Dan ini gue bawa buku service booknya. Ya itu aja sih yang gue bawa dua ini. Langsung aja kita ke Daihatsu di Kalimalang, Bekasi. Langsung aja kita berangkat ya. Oke guys, gue lagi ada di Daihatsu Kalimalang. Ini tepatnya di pinggir Kalimalang. Nah ini tempat untuk awalnya. Jadi harus lapor ke Satpam dulu. Kalau mau service, langsung bisa booking ke sini, tanya-tanya Satpamnya. Nah ini gedungnya nih, namanya Autotara Daihatsu. Nah ini langsung aja ke sini kalau misalkan pengen service mobil. Ini lokasi di Kalimalang. Nah jadi hamin 1, gue service disini. Jadi hamin 1 harus booking dulu. Setelah booking, hari selanjutnya bawa mobilnya. Parkirin disini dan langsung dibawa. Kita masuk ke main lobbynya. Jadi ini main lobby utama. Jadi ngejual-ngejual produk mobilnya. Dan di bagian bawahnya dia ada buat khusus servicenya. Kita langsung jalan kesana aja. Ya ini guys. Ini ada yang mau di service. Ya ini mode service nih. Terius. Ada Avanza yang udah selesai. Ya ini pendaftaran servicenya disini. Dan ini lokasi untuk lobbynya. Dan ini tempat servicenya nih. Di Daihatsu Kalimalang. Ini mobil gue lagi di service disini. Ya banyak yang di service sih. Oke ini lagi dibersihin bagian remnya. Dilepas. Semua kaki-kaki dibersihin ya. Ya gue pengen ngecek ini mobil keseluruhan sih. Ya ini gue lagi nunggu di tempat tunggunya. Di Daihatsu Kalimalang. Ya cukup fasilitasnya cukup oke. Ada TV kabel. Disitu ada bisa makan snack-snack dan teh. Dan disana ada sofa. Ada toilet lengkap. Dan ada musola kecil-kecilan. Jadi ya cukup nyaman. Dan bisa ngeliat langsung kendaraan kita di bawah guys. Nah itu dia. Lagi di service. Tungguin aja. Oke guys. Jadi balik lagi sama gue Danu. Ini gue udah selesai service mobil Aila gue. Di dealer resmi Daihatsu. Di Kalimalang, Bekasi. Jadi gue pengen nge-review harganya. Dan part-partnya apa aja yang di service. Harga, part-part. Dan jangka waktu berapa lama disana. Fasilitasnya apa aja. Dan jadi yang pertama gue pengen ngebahas. Jadi setelah service di Daihatsu dealer resminya di Kalimalang. Jadi dikasih ini guys. Dokumennya berupa kayak gini. Surat izin keluar kendaraan. Ada nama kita. Plat nomor. Ini digunakan untuk keluar parkiran dealer. Dikasih ke Satpam guys. Tapi ini Satpamnya lagi cabut. Jadi gue bawa tetap. Ini seharusnya dikasih ke Satpam. Dan dikasih ini guys. Setelah kita melakukan pembayaran. Dikasih amplop kayak gini. Dan isinya detail transaksi yang kita lakukan. Dan part-part dan harga. Di dealer resmi Daihatsu nya. Service nya apa aja disini guys. Ini buku manual. Buku manualnya. Jadi dia tambahin. Kalau misalkan kita habis service. Dia update disininya. Dan ini ada part-part yang ini. Sisa gitu. Ini olinya sisa nih. Ini ada. Ada apa ya. Saringan udara. Bungkusnya. Ini ada. Busi guys. Bukan ini part-partnya semua gue ganti. Jadi. Biar. Enak aja di mobil ini. Kita buka nih. Apa aja isinya. Detail spare part service hari ini. Ini guys. Detail-detailnya guys. Armada Autotara Daihatsu Kalimalang. Tanggal 25 Jakarta. Nah ini total gue service hari ini. Dan apa aja. Ini pemberitahuan. Ada gini-gini. Ini faktur service. Totalnya. Dan ini dia. Ini dia detailnya nih. Jadi gue rincian pekerjaannya tuh ada apa aja. Checking. Balance roda. Empat roda. Carbon cleaning. Engine care. Quick AC. Dan barang-barangnya tuh. Oli. Engine flush. Engine jet. Brake. And part cleaner. Injeksi. Radiator coolant. Pluck spark. Elemen oil filter. Gasket. Filter air. Clear. Ya totalnya segini guys. Service di dealer resmi Daihatsu. Kalimalang Bekasi. Sebenarnya bisa lebih murah. Kalian bisa. Milih-milih lagi. Barang-barang yang. Seperlunya. Kalian. Tapi ini gue all in aja. Semua. Biar. Clear. Ya kira-kira segitu. Untuk part-partnya. Sekali. Service 2,1 guys. Dan ini ada kertas. Apa lagi ya. Oh ini kertas PR gitu guys. Ini kertas PR. Pasang cover valve. Jadi baut coil gue selek. Jadi harus diganti tuh. Dan harus indent dulu. Dua minggu. Terus balik lagi pasang. Ya pasti ada trouble. Setiap kendaraan ya. Troublenya masing-masing. Ya enjoy. Oke guys. Di Daihatsu Kalimalang Bekasi. Gue mau nge-review. Tempatnya oke. Bagus. Pelayanannya cukup baik. Cukup cepat. Dan ramah-ramah. Baik juga. Pelayanannya. Gue berangkat dari jam 10. Sampai setengah 11. Masuk. Terus gue keluarin mobil setengah 3. Jadi kira-kira waktunya berapa tuh. Setengah 10. Eh setengah 11. Setengah 12. 1, 2, 3. Kira-kira 3 jam. 3 jam setengah. Itu servis besar. Di dealer resmi. Daihatsu Bekasi. Di kira-kira. Sekali servis besar itu. Jangka waktunya 3 jam. Sampai 3 jam setengah. Atau bisa 4 jam. Itu gue udah all in. Semua di servis. Dari mesin. Kaki-kaki. Dan lain-lain. Kira-kira gitu. Untuk fasilitasnya cukup lengkap. Ada toilet. Mushola. Dan bersih. Dan ruang tunggunya cukup nyaman. Ada sofa. Ada outdoornya juga. Buat ngerokok dan lain-lain. Disediain kopi dan lain-lain juga. Kalau mau ngopi atau snack-snack juga di ada. Jadi ya cukup nyaman untuk tempat tunggunya. Dari tempat tunggunya di atas. Di lantai 2. Jadi kita bisa ngeliat mobil kita langsung di bawah yang lagi di servis. Gitu aja review dari gue. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video dari gue. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.